Halo semuanya, temen gua lagi main ke Jakarta nih, orang New York luar biasa nih Apa kabar Ji? Baik, gua kangen sama lu Masa sih? Lu bilang lu pengen ke New York nyamperin gua ya? Hah? Ngerata datang gua liat Iya, engga kan mahal Ah, engga mungkin mahal, ga pernah jadi masalah Enggalah, ini kan gua abis dari Maka Adelaide Iya, gua abis ini, apa, nostalgia di Adelaide, cantik banget Cantik banget itu kota Gua hari ini pake baju dari lo Iya Iya kan, waktu berapa tuh? Tahun lalu lo ke New York, pulang kesini lo kasih gua oleh-oleh Ukurannya oke ya? Ukurannya oke Senfeld, ini TV show favorit gua settingnya di New York Nah gua mau nanya sama lu nih, lu betah ga di New York? Tidak! Hah? Saya tidak betah Kenapa ga betah? Banyak gembel, bau pesing, banjir Apa yang paling lu sebelin di New York? Kan tadi ada banjir lah, ada ini, ada ini Yang paling sebelin sih orang gila sih Oh, kayak apa? Homeless? Atau drugs? Drugs, bener-bener rusak kotaknya Kan gua kemana-mana naik subway, di subway orang aneh Banyak banget Oke, oke Kan kita terakhir pernah ngomong subway creatures Oke Nah yang kayak gitu-gitu tuh bisa nusuran bisa mendorong orang ke kereta Terus ditabrak? Ya, tabrak Astaga, lu tinggal disitu ya? Iya Itu oke, biar fair nih, yang paling lu senengin di New York? Yang paling gua senengin adalah bahwa gua bisa sering stand up Tapi kan di ketawa comedy club juga bisa kalo lu mau stand up lah Iya Di comika juga bisa Kalau gitu gua ganti deh Lebih ke kayak lifestyle menjadi komedian New York Itu yang gua suka Oke, oke Itu itu Bangun pagi, jam segini lu naik disini Naik kereta, pindah untuk naik di panggung ini Itu gua suka Itu beats everything lah ya? I think it beats everything Oke, oke Nah, gua mau karena kemaren terakhir kali kita ketemu Lo ngomongin subway creatures Ya kan, ada akun instagram yang aneh-aneh disubway Gua tuh jadi sering nontonin Iya Jadi gua mau lu nge-reaksiin dan ngejelasin ke gua Oke Ini apa sih sebenernya di New York? Dan apakah ini lazim atau engga? Oke, oke Ada macem-macem sih, ada dari subway creatures, ada dari yang lain Oke, yang pertama ya Subway creatures Yang ini Oke Wah ini Oke, itu ada orang tidur, ya kan? Terus ada tikus Betul Tapi tikusnya warna putih kan? Betul Ini kayaknya bukan tikus situ deh Giyom Ngulutnya, hidungnya Makan dari hidung atau apa? Nah, ini apa? Ini gua gak ngerti nih Gini Pertama-tama Orang tidur di subway station sih banyak sekali Orang tidur di subway station? Banyak sekali Oke Baik itu gembel tidur disitu Atau orang capek Banyak banget Orang capek Orang capek Orang capek aja Capek aja gitu Gua gak Orang capek Mungkin dia gak buru-buru keliatnya Tidur aja disitu Di tempat kayak gini? Betul, betul Dan ini tuh emang satu-satu cara mereka tidur Kenapa? Karena kayu-kayunya itu tuh menghalangi mereka untuk tidur rebahan Oke, ini tipe kursi di subway New York emang begini? Betul Kursi panjang kayu? Ya supaya orang kursi panjang kayu yang ada pembatasnya Supaya orang kalo tiduran tuh gak rebahan Oh buat orang yang misalnya Oh iya iya Oke Nah jadi orang tidur di sana tuh banyak Tapi dia tidak terlihat kotor Jadi prediksi gua emang orang capek bukan gembel Oke ini orang capek ya? Nah prediksi gua ini tikus dia Banyak Oke Banyak Banyak Gak, tunggu, tunggu, tunggu Banyak, banyak gemperanya Gak, gak, gak Banyak Dia punya tikus? Ini tikus dia Gak, gak, tunggu, tunggu Dia bawa tikus kemana? Banyak, dit Gak, kenapa dia bawa tikus? Ini ternyata juga piaraan Cepatnya dia bawa ke Central Park Banyak Ada yang bawa penyu Gak penyu sih Gak, 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 gak Itu gak, itu gak sih Cari kura-kura Gak, gak, gak Ada yang bawa kalkun Ada yang bawa ayam Gak ada orang bawa kura-kura jalan-jalan Gak ada orang bawa kura-kura jalan-jalan Banyak, Radit Banyak Jadi gua gak kaget kalo misalkan Karena kalo tikus kereta hitam Itu hitam Master Splinter tuh hitam Gak ada yang kayak gini Tikus putihnya tikus bagus Tikus bersih Menurut gua sih itu punya gini Dia lagi mau jalan Dia hanya ngantuk Tikusnya bosan Tikusnya bosan Eh bangun nih jalan gitu Kok gak di ini Gak dikalungin Kalo emang piaraan dia Lah orang banyak dikantongin Nih ini terkenal Apa jangan-jangan ini juga ya Ini apa namanya Aduh nama hewannya apa gua lupa Pasti di kolom komentar ada Tapi mungkin itu adalah Lagi nge-trend soalnya di Amerika Serikat Oke oke Ini stop way creature Jadi valid nih beneran ada ya? Ada Oke Dan tikus bukan yang paling aneh Oke 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 ini Di New York Ada orang Kayak diikat gitu Iya Pakai Sepatu katak Iya Pakai topi renang Iya Mungkin ini sejenis baju renang Jalan Nyebrang Nyebrang di Dia jalan lah ya Gue gak mau ngejudge ya Pilihan fashion orang beda-beda Karena gue sering pake Baju pink sama sepatu pink Itu dia dikelilingin Tambang plastik kayaknya ya Iya 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 Karena gue sering pake baju pink Pake baju pink Saya juga Selatan pink gitu Kadang-kadang diomongin orang juga Betul 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 Nah tapi gue pengen tau nih Karena ini agak gak lazim buat gue Terutama sepatu kataknya Iya Tapi gue tau ini Ini apa? Ini apa? Itu content creator Oh Diduri orang banyak banget Dan semuanya itu tipikal content creator yang reaction based Reaction masyarakat Jadi dia kerjanya melakukan apa Direkam Yang ditangkap adalah reaksi masyarakat Terhadap apa yang dia lakuin Oh Banyak banget Jadi ini seperti prank? Prank Seperti social experiment Oke Dan dia Ini jenisnya banyak banget Makanya pasti di keramaian Oke Nah ini kan tapi lu berarti Making good faith ke dia ya? Betul Lu nganggep dia emang Seraja kan? Karena ada juga yang gila Tapi ini terlalu modal Terlalu modal Terlalu modal dan terlalu Color coordinated menurut gue Ping 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 Oke Lu saking lamanya di dunia Udah tau nih Ini yang aneh beneran Atau di aneh-anehin Karena kadang-kadang Semakin sering kita ke New York Kita jadi ngeraba Yang ini mesti gue hindarin Yang ini gak perlu gue hindarin Oh iya? Iya Lu bisa ngebaca Ini aneh nih Mending gue nyebrangi Ini berarti lu tidak akan menghindar Kalo ketemu di jalan? Enggak Oke Kalo yang lu hindarin kayak gimana? Biasanya Yang gue hindarin itu Yang kelakuannya aneh Dan Tidak bersih Ya jadi penampilannya aneh Kelakuannya aneh Dan tidak bersih Ini bersih loh Oke Ini pasti abis dicuci Orang gila gak punya kesempatan Untuk nyuci kayak gini Oke Bagus dan mungkin mahal Kayaknya ya Encounter lu yang paling Paling menegangkan Dengan orang aneh di New York Yang paling menegangkan Jadi gini Untuk Preseedingnya ya Untuk menjelaskan Temen gue seorang komika tuh Gue gak tau dia udah ditangkap Atau masih dicari posisi Dia abis nembak orang di subway Nembak di kereta Nembak tangan Jadi berantem Nembak Lu punya temen Yang nembak orang di kereta Lucu tapi dia Lucu Nanti gue kasih tau namanya Nanti gue kasih tau namanya Orangnya lucu Komikanya lucu Tapi personanya emang persona gangster Oke Tapi kalo di kita kan persona ya Iya Kalo disana kayaknya gangster beneran Gak tapi Tapi pada level apa Dia sampe nembak orang di subway Dia digangguin Berantem Biasa berantem Di Amerika mah Sholot-sholotan dikit Berantem Oke Tembak nih Kadang-kadang lu berantem sama orang yang salah Karena dia punya pistol Oke Nah Jadi kejadian itu lazim sekali Penembakan di subway itu lazim sekali Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang gue kenal Ada satu momen Dimana Pokoknya tipsnya mungkin gue pernah cerita Tipsnya adalah kalo lu naik subway Jangan masuk gerbong kosong Orang Indonesia atau orang yang gak tau apa-apa Kan justru seneng biasanya Biasanya handphone ditaro Terus foto-foto Video-video Lalu? Nah tapi yang jadi masalah adalah Kalo misalkan Di satu stop Masuk orang Yang paling parahnya sih emang Pas ngeliat sendirian Sengaja masuk untuk ngejabret Oke Atau membunuh Atau apapun lah itu Oke Nah gue pernah Gak nge Karena gue lagi Kan kalo lagi ada stop kan Sinyal ada Jadi gue main handphone Ada dua orang masuk Tapi dua orang masuk ini Masuk aja udah berantem Ini ada lu nih berarti kan? Ada gue doang Ada gue doang Terus Stopnya Dan gue naik kereta Express Express tuh suka nge-skip stop Oke Jadi gue deg-degan banget Karena gue takut diantara mereka tuh Tembak-tembakan Oke Gue nunggu sampe stop berikutnya Untuk kemudian pindah ke Oke Ke kereta Itu adalah momen takutnya gue Karena lu takut jadi kolateralnya ya? Iya Di tengah-tengah itu kan? Diantara mereka berdua Mereka berantem? Berantem Pukul-pukulan gak? Dorong-dorongan Dorong-dorongan sampe udah Tangannya udah begini gitu Itu berarti lu yakin banget Mereka punya pistol dong? Habis encok Pastinya encok begini Pastinya lagi berantem Yang bener lu Yang bener lu Bener Gue ada koyo nih di bonggong Gak mungkin Kalau udah mulai gini kan Berarti kan Wah gila sih Teriakannya tindi-tindihan Jadi lu gak pernah bener-bener bisa denger gitu Oke Dan yang kayak gitu-gitu tuh Banyak jenisnya Ada yang gila Ngomong sendiri gitu Terus ya kita kadang-kadang takut Yang jadi pecanda ada adalah Waktu itu pernah Masuk sebuah kereta Jadi kan ada dua pintu ya Buka dua-duanya pas masuk Disini ada kursi Disini ada ibu-ibu Masak Di dalam Di dalam Jadi dia tuh Pas kita nengok tuh Dia kayak camping disitu Gak sih Demi Allah Dia kayak camping gitu Dia ada tempat tidur Terus ada kayak tenda Terus dia kayak bawa Kayak Kayak panci gitu Terus udah gitu ada kayak Heater Yang bulat bentuknya Terus dia kayak masak sesuatu gitu Terus dia ngocis di Goodbye... Nah orang kan kalo masuk kan sibuk sendiri kan Jadi orang pas masuk tuh ngga ngeh Vallahi ada dia Sampai orang2 ngeh terus pindah Kaya udah bodo Terus nodeya Serah aja deh Mending gua ngga sentuh deh Nah semua yang ada disini Kerjanya nontonin orang yang masuk dari pintu, lucu banget dit Boleh lo richtig nah Semua aja masuk lagi lagi bantu disitu Ada tai Tai di... tai berak, ada berak aja enggak enggak, ini kejadian berbeda lagi karena pojokan itu tuh sering ditidurin pokoknya kalo lo masuk, pojok-pojok itu tuh sering ditidurin ada tai di kereta dimana di bangku? di bawahnya berarti kan dia berak di betul, dia tidur hidupnya kan disini kan abis itu dia buka celana terus dia berak disitu berak di kereta, ada orangnya enggak ada orangnya ada tai saat itu sisa tai nya tapi kita bisa ngeliat sempat ada kehidupan ada bukas makanan, ada sampah-sampah gitu jadi ada yang gitu, terus ada tai tuh disitu tuh nah terus kan orang kan kalo masuk kan enggak engeh kan? enggak ada manusia apa segala macem pegangan, uuh, ada tai gitu nanti enggak, tapi kayak gitu tuh jadi kita sebelah sini, sebelah sini ada yang masuk, semua orang ngeliatin terus lo ketawa gitu, satu gerbong satu gerbong ketawa? iya kan ngeliatin, kita semua ngeliat tai itu kita semua tuh tadinya disitu, ketika ngeh ada tai itu ini semuanya geser kesini lucu banget sih tapi disisi lain kadang-kadang ada happy nya misalnya gini di kereta, semua lagi diem tiba-tiba ada satu and we will be love tapi ntar satu gerbong bisa nyanyi gua taro di vlog gue and she will be love kadang-kadang ada kayak gitu juga kan indah ya, ada satu orang lagi dengerin musik terus nyanyi, terus kelepas terus satu gerbong nyanyi indah lo ya kayak gitu ya ada aja lah momen-momen oke nya ya sebanding lah sama tai sama gembel oke jadi lo sibuk apa sekarang? saya sibuk promo karena gue ngeliat lo dimana-mana sekarang kemarin di apa ya siapa gue liat IG story dimana di gue ini produser lo nih ha? produser apa? peran gue di project ini tuh gue sebagai produser apa? lo bikin apa? gue bikin series sebenernya IP nya, IP nya gamila namanya name for a band oh iya iya gue pernah liat tuh dulu kan di apa? di youtube atau gimana ya? di youtube iya iya waktu masih jadi youtube sih responnya tuh oke kayaknya lo nonton lu juga suka banget tobi malah bilang lebih bagus itu daripada partikelir gitu tapi terusnya gitu suatu hari gue sama Mila berfikir gimana kalo kita coba seriesin aja oke kita liat apa yang terjadi kalo name for a band kita produksi dengan proper gitu oke itu kan judulnya kan name for a band name for a band name for a band itu intinya series mockumentary gitu kayak di office modern family tentang band yang gak bisa sepakat nama bandnya apa karena tiap kali mereka putuskan sial sebetulnya di Indonesia kan kalo ini anak sial mulu udah sakit mulu kan ganti nama tuh ya misalkan episode 1 kita sepakat nama bandnya ini gitu tiba-tiba gempa terus episode depan dulu kita ganti aja nama band kita ini tiba-tiba ada yang mati gitu-gitu jadi selalu seperti itu nah kali ini ceritanya kan soalnya kan name for a band yang di youtube kan udah lama kan ceritanya si Adri, Patra, Kuku sama Mila tuh mencar oke oke ketemu lagi di studio latihan bandnya si karakter gamila ini mereka ketemu terus mereka bilang udah yuk kita nge-band lagi aja nah terus jadi si 6 episode itu tentang perjuangan mereka untuk punya record company deal dibantu sama karakter Arifin Putra oke yang jadi manager mereka oke terus isinya stand up comedian cameo banyak banget itu berapa menit 1 episode? hampir 20 menitan 20 menitan berarti half hour comedy show gitu lah ya iya ada nama episode nah yang menarik adalah lu gak lempar maksudnya gak ditayangin di OTT atau TV mau sih mau cuman gak diangkut aja pada saat yang bersamaan setelah gua perhatiin baik-baik itu cameonya tuh ada ada G jadi Banci ada Abdur jadi Banci ada GJLS ada Babe Cabita itu semua Banci? gak gak kayak kedua pertama kan lu biasa-bisa jadi cameonya tuh stand up comedian tuh banyak banget lah A-listernya stand up Indo lah gitu oke jadi gua pikir-pikir sebenernya target market itu target market Comica juga di saat yang bersamaan Comica kan mau jadi streaming nih oke jadi butuh series juga yaudah akhirnya gua taruh disitu itu berarti kalo orang mau nonton caranya? mulai 9 Juni masuk ke Comica.id lu bisa beli semuanya beach watching 6 episode atau nunggu dia rilis per minggu 75 ribu 75 ribu itu satu satu episode satu episode berarti kalo gua beli semuanya 350 oh ada diskon ya berarti oh jadi diskon paket gitu jadi kalo langsung beli diskon paketnya itu langsung dapet full iya jadi kurang lebihnya hampir kayak nonton film sih 120 menit kan cuma dibagiin 6 tapi yang menarik adalah secara production value udah pasti kan pasti udah ada yang nonton di Youtube ya katakan lu ada yang nonton di Youtube maksudnya kan pembedanya apa? karena satu kan gratis nih jauh soalnya orang DP-nya aja di Kimalan di Kimalan itu kan DP-nya Comic Aid iya 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 jadi secara production value dinaikin kamarnya juga kamera proper iya 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 budget juga budget bukan budget Youtube lah ya hahaha iya 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 kebayang sih oke jadi kalo gua baru belajar role ini gitu karena gua selalu dikasih tau apa lu yang ngasih tau gua tuh siapa ya? bahwa producer juga bisa punya peran untuk influence sebuah karya film lu yang decide tuh siapa yang pengen jadi DP-nya lu yang decide siapa yang sutradaranya ini kalo misalnya yang lain ya sebagai producer gua ada naskah kayak gini sutradaranya ini DP-nya ini orang kostumnya ini jadi lu punya peluang untuk disitu tapi ternyata ternyata berat sekali iya dan aspek penceritanya kurang gitu ternyata gua lebih happy ngedirect gitu iya iya karena kalo producer itu memang yang punya produknya iya jadi maksudnya kayak selama gua di film ya bahwa ya film itu adalah punyanya producer karena dia yang ngeduitin maksudnya dia ngebayar dia yang dapetin uang dari situ juga dia yang ngeramu tim walaupun kadang-kadang sutradara kan punya timnya sendiri ya cuman producer tuh pasti ini tuh involve 100% iya karena duit-duit gua kan iya gua memastiin duit gua ini berjalan dengan baiklah secara produk gitu iya 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 gua pengen balik minimalnya balik atau syukur-syukur untung oke jadi berarti kalo misalnya ini rame pada beli pada nonton ada kemungkinan nanti lu akan bikin lagi kan maksudnya dalam artian lu yang mereknya atau apa iya mungkin mungkin sekarang karena endfab gua jadi punya gambaran lebih baik soal producing series harus gua akuin oke kemarin itu lebih kepada budget kami nyebutnya ini budget belajar aja lah coba kita bikin yang menurut kita oke jadi kita jalanin aja ya jadinya seperti in aim for a bad ending happy sih sebenernya karena dari sisi banyak aspek tuh semuanya di tweak gitu penulisnya masih Arya Nofrianus dan Gamila oke dan makanya scriptnya masih kayak gitu karakternya tapi karena production value nya lebih lebih tinggi gitu terus jadi pressure nya juga jadi lebih gede ya terutama untuk Gamila as a director gitu karena dia kan ngelit orang yang udah tiap hari main shooting film kak iya belum lagi crew nya juga profesional betul gitu jadi untuk Gamila belajar untuk gue belajar harapannya setelah ini ada yang mau ngasih kami kesempatan gitu entah IP dari mereka atau cerita dari mereka atau nanya lu punya cerita apa lagi karena make sense sih Mila sama gua sama-sama seneng walaupun kami sebenernya domisi di Amerika Serikat tapi kalo misalnya ada project-project kayak gitu gua sama Mila udah sepakat kalo ada peluang untuk kamu Mila pulang aja gitu oh ke Indonesia iya sebulan berapapun waktu yang dibutuhkan untuk dia produksi yaudah pulang aja gitu terus lu gimana disana? kan lu ada 2 anak ya gue megang anak-anak wow sendiri gitu? oh karena anak lu udah gede ya anak lu betul sekali iya iya bener anak gua yang cowok sekolah sendiri oh iya iya yang cewe juga sebenernya bisa sekolah sendiri cuman karena anak perempuan ya jadi kan kita kan umur berapa yang cewe? yang cewe 11 oh oke bentar lagi 12 oh itu udah usia enak tuh udah bisa lu pepas apa iya iya boleh tuker sama anak lu gak? bisa sebenernya cuman anak lu kebiasaan hidup mewah hahaha di New York gak ada mobil iya 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 makan nasi sama ambon sama kentang Mustafa eh semahal apa sih New York kalo lu bandingin? mahal biaya hidup lah? mahal banget kali 2 kah atau? kasarnya gini sih waktu itu ada artikel yang bilang kalo lu punya 100 ribu dollar di New York tuh kayak 35 ribu dollar makanya sebenernya salah sebenernya kan gua gini kan di New York kan gua belum dapet duit banget kan jadi gua ke Jakarta nyangkul 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 duitnya kasarnya duitnya dibawa kesana tapi kan belinya turun turupnya turun iya iya jadi tetep seret gitu tapi biayanya sih emang mahal paling mahal sama mereka juga kan New York iya 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 termasuk kota yang paling mahal di dunia bahkan itu ada Tokyo, New York baru yang lain dan kota stand up itu sebenernya bukan cuman New York New York dan LA dan SF nah LA nomor 5 jadi sebenernya emang lebay itu New York berlebihan mahalnya oke itu tadi kalo misalnya ada yang mau beli eee webseriesnya Panji Panji yang produserin Gamila yang main dan ngedirect itu name for a band nanti deskripsi linknya ada di deskripsi udah bisa mulai dibeliin tanggal 9 Juni 2023 kita akan nge-reaksi 2 video lagi oke 2 video nih ya Allah oke gua ada bingung ga kenapa sih ada ga yang kayak emang ini lazim ga sih iya lazim dia lazim gimana sih ya pokoknya orang berkelakuan aneh di New York tuh lazim lazim aja tapi masalahnya nih kita juga ga ga tau ini orang emang 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 ini atau kreator atau apa gitu loh ini gua ga usah decide ini gua ga tau apa yang terjadi karena street performer tuh banyak ada yang namanya Matthew Silver follow deh itu orang yang sangat baik sebenernya tapi lu akan sangat mudah berpikir dia gila sangat mudah ini orang gila kayaknya ih hati-hati gitu tapi dia sebenernya baik sekali dia cuma seseorang yang percaya gue ada di dunia untuk bikin semua orang happy dan ketawa tapi gua ga mau ada constraint comedy oh gua ga mau setapa jadi liar seliar-liarnya iya nah ini tuh bisa aja jadi orang seperti itu tapi kalo kita ngeliat salah satu komennya it's getting harder yang harder to be a youtube influencer ya mungkin iya kali ya iya mungkin karena yang mereka cari kan perhatian atau mungkin just being sarcastic karena yang lagi tren nyebelin itu adalah ini tren-tren youtuber foxpop itu yang nyamperin orang oh iya itu gua nanya dong nanya dong nanya dong gitu itu banyak yang nyebelin nyebelin tuh karena dia terlalu ngejar nanya nyebelin karena secara jumlah banyak ada yang ngejar ga putus ada yang sengaja nyari reaksi komika-komika juga beberapa gua kenal juga pokoknya yang dicari respon kalo marah kalo responnya marah makin ini makin happy dia karena dia tahu kalo ditaruh ke internet akan jadi rame viewsnya gitu jadi nyebelin kan disambil sama orang yang kita tahu dia pengen bikin kita marah lu pernah ngeliat mereka kayak yang reaksi-reaksi itu misalnya lu keluar di jalan New York di jalan yang rame ya terus lu bisa ga ngeliat kayak ada banyak gitu iya iya apa di Central Park Times Square oh Times Square pada siap tuh pake handphone aja gitu iya di Times Square banyak banget sampe segitunya ya? iya maksudnya rame gitu? iya karena dalam satu titik gua bisa ngerjain 5-6 konten karena ketemu manusia banyak banget kan plus turis New Yorker ga mau diajak begitu apa no thank you gitu boro-boro cabut mereka di FU-in gitu mau ga FU gitu tapi kalo turis bagian dari experience ih gua lagi di New York ih gua lagi di tanya-tanya gitu jadi titik yang paling ideal ya itu tadi tempat turis lah tempat turis Times Square si terutama oke terakhir nih subway creatures lagi nah kan ini piaraan ini pastinya dia juga yang punya piaraan ini yakin gua yakin emang di New York tuh aneh-aneh banget kadang-kadang cara mereka untuk flexing ya bawa piaraan-piaraan aneh ini flexing flexing itu orang New York pamer orang New York tuh pamer aja kok bisa pamer ga gini loh maksud gua kayak ada yang masuk waktu itu gua pernah naik kereta ada yang masuk jadi Optimus Prime jadi Optimus Prime gitu hahaha dan bukan Optimus Prime Times Square ya Times Square kan ada juga tuh yang foto-foto sama Tui itu Optimus Prime Transformers ga ya? Transformers mungkin supaya dia kemana-mana lebih cepet kali kan dia tinggal iya betul macet kan soalnya kan kalo dia kan macet kan gua gua awalnya gua kayak ga percaya ya kalo lagi cerita-cerita kayak gini ya cuman kalo kalo liat buktinya kan langsung buktinya iya sih itu belum pernah ya ke New York ga pernah ya ga pernah gua ke New York ke Amerika waktu itu kemana ya gua ke SF iya San Francisco iya kalo New York belum pernah cuman pasti Nissan juga mau pasti diajak ke New York kan tapi ga semenjak dia liat berita-berita penembakan lah jadi dia juga kayak udah nahan lagi udah kayak ga pengen gitu loh ya pake rompi anti peluru ya ga juga sih ya udah helm engga sih engga sih ya udah sepatu engga udah tas ya oke oke itu aja sama Panji ya sekali lagi makasih Panji udah dateng udah ngasih reaksi ke beberapa video di New York juga kalo misalnya lagi-lagi ya kalo ada yang mau liat webseries terbarunya Panji Panji jadi produser disana gamila istrinya yang meranin dan ngedirect juga bisa ke comika.id mulai 9 Juni mulai 9 Juni thank you semuanya bye